Pemutaran film G30 SPKI oleh Panglima TNI, Jenderal Gatot Normantio terus menuai pro dan kontra. Namun pihak Komisi Penyerahan Indonesia tak mempermasalahkan rencana tersebut. Menurut saya ya soal isu Panglima TNI menyatakan perlu diputar lagi film PKI ya menurut saya ditanggapi sederhana aja. Nggak apa-apa silahkan, jadi tidak perlu heboh, yang penting ambil positifnya aja. Nah, pemutaran film PKI mungkin sekedar untuk mengingatkan kita bahwa kita itu pernah punya sejarah kelam di masa lalu. Adegan kekerasan yang ditampilkan juga dianggap masih dalam batas normal. Tanggapi polemik pemutaran kembali film pengkhianatan G30 SPKI Presiden Jokowi Dodo lontarkan ide untuk memproduksi ulang film tersebut dengan sentuhan kekinian. Ide ini pun didukung putra toko PKI D.N. Aidit dengan materi yang lebih objektif dan faktual. Ilham Aidit menganggap film lama besutan Arifin Senur tersebut masih syarat subjektifitas. Sebaiknya maju sedikit demi sedikit, tapi jangan setback. Apalagi misalnya dengan pemutaran, mengajak, memutar ulang, nonton bareng film G30S serib miring PKI. Itu ada himbawan seperti itu. Menurut saya itu jahat sekali. Cerita bohong itu dilempar lagi. Dilempar lagi. Dan korbannya siapa? Generasi milenium. Film berjudul penumpasan pengkhianatan G30 SPKI ini disutradarai Arifin Senur dan dirilis tahun 1984. Di masa order baru, film yang habiskan biaya 800 juta rupiah ini menjadi film wajib yang diputar di televisi setiap tanggal 30 September. Kewajiban memutar film ini usai pasca reformasi tahun 1998. Namun kini Panglima TNI Gatot Nurmantio kembali membuat wacana mewajibkan pemutaran film ini di kalangan TNI. Tim Liputan, laporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.